Krisis itu selalu ada dalam periodisasi baik itu krisis secara nasional Maupun krisis global Ini selalu ada tantangan Di era sebelumnya order baru tahun 98 Kemudian tahun 2008 seolah-olah ini sebagai bagian dari fase siklus perekonomian dunia Itu juga terjadi krisis Tahun 2012 juga krisis Ini kan tergantung para pemimpin negeri ini bagaimana keluar dari krisis Dan tentu yang harus menjadi perhatian khusus adalah daya beli masyarakat Karena bagaimanapun 60% perekonomian ini ditopang oleh daya beli masyarakat Pertumbuhan ekonomi nasional 60% ditopang oleh daya beli masyarakat Ini itu fokusnya ada di lingkungan saya di komisi 6 gitu ya Ada di sektor perdagangan dulu industri masih di komisi 6 Kemudian UMKM ada di komisi 6 Sehingga bagaimana mampu kita untuk bisa menjaga daya beli ini Sejalan dengan kemampuan investasi Investasi yang juga harus menopang terhadap masa depan produksi Baik itu skala kecil menengah maupun besar Yang pada akhirnya juga bisa menopang terhadap daya beli masyarakat Pada sisi lain juga menurut saya yang terpenting Perputaran produksi ini tidak hanya untuk kebutuhan di dalam negeri Atau kebutuhan lokal atau kebutuhan domestik Justru harus mampu bagaimana kita melakukan akselerasi Melakukan kemampuan manajerial yang lebih agresif Untuk bisa ekspansi ke pasar global Kenapa? Karena disinilah bagi negara semakin besar ekspor Dan semakin bisa mengecilkan import Ini juga akan menopang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Jadi kalau tadi sudah ada tiga aspek Pertama adalah daya beli Yang kedua investasi Yang ketiga adalah net ekspor atas import Nah yang terakhir Kalau misalkan memang semuanya ini bisa dibangun secara komprehensif Terintegrasi Dan dinakodai oleh pemimpin negeri ini dengan baik Betul APBN juga akan sehat Akan kuat Terus meningkat Produk domestik brutonya akan terus meningkat Kemudian akan meningkatkan terhadap income per kapita masyarakat Dan pada akhirnya APBNnya juga akan meningkat Kalau APBNnya meningkat Maka stimulus kepada sektor-sektor prioritas juga akan meningkat Misalkan terhadap sektor pangan Pendidikan, kesehatan, infrastruktur Ini juga akan meningkat Nah ini sebuah roda yang tidak boleh terputus Harus terus diputar Dan secara umum tentu menjadi tugas seorang anggota DPR Jalan untuk menuju kesejahteraannya, kemakmurannya Tersumbat kembali oleh akibat naiknya BBM Karena begitu naik BBM Akan juga menaikkan seluruh sektor yang ada Akan menaikkan terhadap barang dan jasa lainnya Sehingga Ini akan memperberat terhadap kebutuhan sehari-harinya Akan memperberat terhadap kebutuhan operasionalnya Pada akhirnya ya mau tidak mau Kita harus juga mampu menggencot terhadap pendapatannya Nah kalau ini tidak terjadi Maka mereka akan berkurang survive-nya Mereka akan berkurang pendapatannya Karena berkurangnya income Diakibatkan dengan biaya operasional yang meningkat akibat BBM Belum lagi Kalau pengaruh-pengaruh indikator ekonomi lainnya Ini yang mempengaruhi besar Dengan kenaikan-kenaikan sektor komunitas pangan Ada karena perang Rusia-Ukraina Misalkan terjadinya perubahan iklim Kemudian logistik yang semakin tinggi Kosnya Ini juga mempengaruhi seluruh komunitas Kebutuhan pokok masyarakat yang ada Dan pada akhirnya tadi memberatkan Pendapatannya tetap Pengeluarannya semakin meningkat Berarti kesejahteranya menurun Justru kita harus memberikan apresiasi kepada Pak SBY Siapapun tentu Kita harus objektif Bagaimana Pak SBY bisa meningkatkan APBN Dari 400 triliun menjadi 1.800 triliun dalam 10 tahun Kemudian bisa meningkatkan Income per kapita masyarakat Dari level yang kemudian bisa naik Hampir 4 kali lipat di akhir jabatan Kemudian juga bisa Merencanakan Atau bisa memberikan legasi Misalkan yang sekarang sedang dibangun oleh Pemerintahan Pak Jokowi Yaitu bagaimana membangun pusat-pusat pertumbuhan MP3II Di antaranya sekarang sudah Mulai terbentang jalan tol Sumatra Kemudian di beberapa daerah juga sudah dibangun jalan tol Bahkan dulu Pak SBY membangun rel kerata api ganda Jakarta-Surabaya Kemudian menambah jalan negara yang non-tol Karena bisa meningkatkan perekonomian di sekitarnya Selain pembangunan pangan yang menurut saya juga pada waktu itu sangat gencar Biaya ataupun anggaran untuk pangan ditingkatkan jauh lebih tinggi Dari hanya 4 triliun menjadi 23 triliun Sekarang turun lagi anggarannya Jadi banyak sekali Yang saya mengajak ya Objektif sekali Terima kasih kepada Pak SBY Mudah-mudahan sebetulnya dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Jokowi Dengan tidak melupakan Berbagai hal pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak SBY Dan nanti penerusnya juga begitu Bisa melanjutkan apa yang menjadi legisinya Pak Jokowi Dengan tidak melupakan pemerintahan sebelumnya Karena membangun negara itu adalah berkesinambungan Bukan membangun rumah sendiri Bukan membangun gedung sendiri Tapi membangun milik negara Yang tidak akan terlepas dari eksistensi dan keberadaan Para pemimpin-pemimpin terdahulunya Di DPR ini kan kita sesuai dengan komisinya masing-masing Kompleksitas masalah yang terjadi di masyarakat itu Tidak bisa dijawab serta merta Misalkan saya di komisi 4 Komisinya pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan Tapi masyarakat problemnya tidak memiliki jembatan Mereka butuh jembatan lintas Agar perekonomiannya berputar dengan baik Mungkin juga butuh jalan misalkan Karena jalan yang selama ini Tidak memberikan daya dukung terhadap usahanya Misalkan di sektor pertanian itu ada jalan usaha tani Tetapi infrastrukturnya kan tidak ada dalam satuan anggarannya Ya kalau orang minta traktor Saya pimpinan komisi 4 ya cepat Minta mesin pompa air untuk sawah bisa cepat Tapi kalau minta embung Membangun embung Ya harus meminta ke menteri PU Yang menteri PU sendiri punya mitra komisi 5 Sama saya di komisi 6 juga Untuk membantu para petani, para nelayan Nelayan minta kapal ya agak sulit saya membantu kapal Karena tidak ada saya program membangun kapal Nah sehingga saya harus memikirkan cara lain Misalkan kalau tidak bisa memberi kapal nelayan Ya bagaimana kita cara meningkatkan paska mereka mendapatkan ikan Kita bisa sentuhan dengan marketing yang lebih baik misalkan Atau meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapannya Karena kita bisa juga nanti membantu untuk mengadaan mesin pendingin Artinya banyak cara sebetulnya ya Sepanjang bahwa itu mampu Untuk bisa kita wujudkan Tetapi kalau sudah dihadapkan pak jalan saya rusak Antara desa saya Antara ada 2 kilo rusak Nah itu sudah agak sulit dijawab Karena kalau jalan kabupaten semestinya menjadi tanggung jawab Bupati atau wali kota Jalannya Provinsi ya tanggung jawabnya Gubernur Nah ada lagi misalkan pak Ini irigasinya sudah pendangkalan Kalau hujan banjir ke wilayah kami Nah kalau kemarau airnya sudah hilang lagi Padahal dulu kalau hujan tidak banjir Kalau kemarau bisa menjadi sumber air Nah ini agak sulit Karena biayanya miliaran Yang bisa lakukan adalah kementerian pekerjaan umum Namun ya tentu masih ada cara lain lah Yang masyarakat bisa tertampung aspirasinya Dalam satu dapil tertentu kan Tidak semuanya mengisi ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat Jadi masih ada hal-hal yang Tentu ini harus punya cara-cara lain lah Tadi saya katakan Ya apakah dengan komunikasi dengan Bupati Dengan Gubernur Atau dengan Menteri terkait sekalipun Tapi persoalannya kan mereka juga punya mitra Kalau kementerian Mereka pasti hanya prioritas kepada mitra kerjanya Ini yang dalam pandangan saya Ya ke depan DPR harus punya strategi lain lah Sehingga para anggota DPR ini Memang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Bisa menjadi wakil rakyat sesungguhnya Yang bisa menampung aspirasi dan memperjuangkannya Serta mewujudkan yang penting Karena bahasa memperjuangkan paling mudah diucapkan Justru yang paling pentingnya adalah mewujudkan Partai Demokrat lahir Lahir pasca reformasi Yang tentu lahir akibat Dari sebuah pergerakan Yang penuh dengan harapan-harapan perbaikan Perubahan demi perbaikan Ini yang kemudian dijawab Tantangan ini ketika Partai Demokrat Bisa diberikan amanah 10 tahun Kenapa saya mengatakan demikian Bukan karena saya memang orang Demokrat Tetapi dari sistem manajerial Dan bagaimana fokus konsen Partai ini Tentu yang menjadi pilihan utamanya adalah Bersama dengan rakyat Dan disentuh dengan cara-cara yang lebih modern Partai dibuat Manajerial partainya dibuat Lebih efektif Efektif untuk menjaring Terhadap harapan-harapan rakyat itu Kemudian pada sisi lain Pergantian demi pergantian Dan pada akhirnya jatuh kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono Juga menurut saya Ada peran yang sangat besar Bagaimana meningkatkan perannya Melalui Smart Party Menjadi partai yang modern Partai yang Seluruh Manajerialnya Ataupun Taktik dan caranya Memang menyesuaikan dan beradaptasi Terhadap perubahan-perubahan zaman Bahkan Bagaimana kita juga harus beradaptasi Terhadap Perubahan-perubahan yang terjadi Pada setiap generasi Kita tidak melupakan generasi Berkarya Generasi tua Maksud saya gitu ya Tetapi Pada sisi lain Membina terhadap Kaum milenial Yang 60% Sebagian besar adalah milenial Dan sentuhan kepada milenial ini Juga tidak mudah Karena Berbeda generasi Berbeda Berbeda Berlaku Berbeda Cicun gitu ya Nah oleh karenanya ini pendekatan-pendekatan Untuk sampai kepada bagaimana milenial diajak Dan Intinya adalah diajak untuk membangun negeri Melalui kendaraan demokrat Ini juga bukan persoalan sederhana dan mudah Ini Butuh etos kerja Butuh pemikiran Butuh pengetahuan yang cukup Mas Agus bisa mendapat Menjadi Figur Anak muda yang mampu Menjawab tantangan ini Karena beliau juga adalah Pernah mengikuti perjalanan Pak SBI Selama 10 tahun Sebagai Presiden Tahu bagaimana Cara mengelola negara Beliau juga punya Kecerdasan Rata-rata Di atas rata-rata Yang bisa dibuktikan dari pendidikannya Wawasan kebangsaan Dan nasionalismenya kuat Karena Berlatar belakang militer Kemudian Dari sisi fisik juga Kuat Dari usia masih muda Ini yang menurut saya modal utama Bagaimana Bisa menjadi Nakoda Bangsa ke depan Jadi Kalau Kalau mau Flashback Demokrat Lahir dari Anak kandung Reformasi Kemudian dalam Perjalanannya Beradaptasi Dan berorientasi Kepada Kepentingan rakyat Sehingga program-program Pro-rakyat PSBI Juga masih dikenang Sampai saat ini Kemudian Dan ke depan Juga bagaimana Kita selalu Berdiskusi Dan melahirkan Ide dan gagasan Yang terbaik Untuk Bisa memberikan Yang terbaik Kepada rakyat Terima kasih telah menonton!